SMP Katolik Dari Mesawa dulu SMP Katolik Mesawa Ini buddhista dari Sulawesi Barat Oh iya Bapak Selamat sore Bapak, Pak Agus Dan Pastor Karol Serta Host dari Yayasan Pangundi, terima kasih atas Kesempatan yang diberikan pada sore hari ini Secara umum kembali Saya akan memaparkan sejarah Dari Sekolah kami Sekolah kami SMP Katolik Mesawa Jadi SMP Katolik Mesawa Sebenarnya Pertama kali didirikan Di Supiran Desa Supiran Kejahatan Lembang Kabupaten Pindrang Sulawesi Selatan Pada saat itu Sampai sekarang ya Supiran masih Sulawesi Selatan 1965 Dan karena suatu hal Sehingga SMP Katolik Mesawa SMP Katolik Supiran Yang sekarang sudah menjadi SMP Katolik Mesawa Pindah ke wilayah Mesawa Masih menjadi Kabupaten Polmas Pada saat itu Sekarang sudah menjadi Kabupaten Mamasa Pada tahun 1967 Dan berdiri sampai sekarang Dan pada masa itu Perkembangan sekolah kami ini Dikenal sebagai salah satu sekolah Yang mengedepankan kedisiplinan Dan menjadi pilihan utama Orang tua dan masyarakat umum Baik itu dari Dari pantai maupun pegunungan Saya saja masih kecil pada saat itu Pak Teman-teman saya Orang tua Sangat bangga ketika Menyekolahkan anaknya Di SMP Katolik Mesawa Seiring berjalannya waktu Di wilayah tempat kami Pemerintah telah mendirikan sekolah negeri Ada tiga sekolah negeri Tetapi yang menjadi kesyukuran kami Bahwa sekolah kami ini Masih menjadi pilihan utama Orang tua siswa Karena dilihat dari jumlah siswanya Kami adalah sekolah yang memiliki Jumlah siswa yang terbanyak Di antara ketiga sekolah negeri tersebut Nah itu yang menjadi kesyukuran kami Karena selalu menjadi pilihan utama Orang tua siswa Dan sekolah kami Letaknya Berada di Jalan Poros Kabupaten Polewali Mandar Dan Kabupaten Memasa Kelurahan Mesawa Provinsi Sulawesi Barat Sekolah kami ini terdiri dari Enam Rombel Yang berjumlah Jumlah siswanya 155 Terdiri dari 13 tenaga pendidik Dan tenaga kependidikan Dilihat dari latar belakang Mata pencaharian orang tua siswa Kurang lebih 50% dari petani Dan 50% juga dari Pengusaha atau pegawai Output Siswa Jumlah siswa yang Mendaftar 47 Untuk Yang mendaftar untuk tahun ini 48 siswa Yang Keluar 47 siswa Jadi kami sangat bersyukur Bahwa ada peningkatan Meskipun itu hanya Satu siswa Itu yang kami syukuri Apa yang selalu kami Andalkan dalam kehidupan kami Di sekolah ini Sebagai seorang pengajar Kami selalu meneladani Santo Paulus Bahwa kami harus Menanamkan sikap beriman kami Ajaran-ajaran yang memberikan selalu Pembelajaran yang bermanfaat Bagi siswa Cara hidup Kemudian pendirian Dan pendirian yang teguh Dan kesabaran kami Sebagai seorang guru Itu yang Saya sampaikan Mengenai Gambaran umum Sekolah kami Keunikan Sekolah kami Keunikan Sekolah kami Core value Yang ada dalam sekolah kami Yaitu Kami selalu Mengembangkan Empat nilai inti Dari Yayasan Paulus Unggul Kreatif Kasih Dan Misioner Yang memiliki Delapan Indikator Dan E16 Indikator Yang paling Menonjol dalam kehidupan kami Yang akan selalu Kami kembangkan Adalah Nilai unggul Mengenai Kedisiplinan Itu yang selalu menjadi Pilihan utama Orang tua siswa Bahwa Kami ini Di SMP Katolik Mesawa Menanamkan Kedisiplinan Yang paling utama Baik itu Dalam bertutur kata Bersikap Dalam hal Datang Ke sekolah Siswa datang ke sekolah Tepat waktu Dan pulang Tepat waktu Jadi kami selalu Bagaimana caranya Supaya Siswa kami Di saat jam belajar Tidak boleh Satupun siswa Keluar dari lingkungan sekolah Itu yang selalu Kami jaga Di SMP Katolik Mesawa Keunikan sekolah kami Sekolah kami SMP Katolik Mesawa Karena kami Terletak di Wilayah yang Memiliki Keaneka Ragaman Atau Multi Keyakinan Jadi kami harus Menanamkan Membinasi Siswa Dengan Nilai Kekatolikan Nilai Katolik Iman Katolik Meskipun Siswa kami itu Ada yang beragama Hindu Ada yang beragama Islam Ada yang beragama Kristen Itu Kemudian Memiliki Kami akan selalu Mengembangkan Kegiatan ekstra Baik itu Dalam bidang seni Maupun olahraga Budaya yang akan kami Kembangkan Sesuai dengan Slogan Slogan kami Di wilayah Mesawa ini Yaitu Semboyan Talinga rara Mata bulawan Yang artinya Jelih mendengar Dan jelih melihat Setiap Permasalahan Baik di dalam Maupun di luar Yang berhubungan Dengan keberadaan Dan Pengembangan Sekolah kami Profil Pancasila Yang akan Dan akan kami Selalu kembangkan Di sekolah kami Adalah meningkatkan Iman dan takwa Setiap Awal bulan Atau minggu pertama Warga sekolah Selalu mengadakan Misa di gereja Misa sekolah Sebelum masuk sekolah Kami selalu Bersama-sama Dengan siswa Doa bersama Dengan menggunakan Doa Yayasan Paulus Kemudian yang kedua Memberlakukan Memberlakukan siswa Secara adil Dan merata Tanpa pilih kasih Jadi kami tidak pernah Bersikap objektif Terhadap siswa Selalu Selalu merata Berlaku Adil Terhadap Semua siswa Mengedepankan Kebersamaan Dalam setiap Rencana Dan pelaksanaan Kegiatan sekolah Jadi kami selalu Bersama-sama Dalam Setiap kegiatan Yang akan kami lakukan Kami berusaha Supaya Selalu bersama-sama Selalu bermusyawara Dan mufakat Dalam pengambilan Keputusan Memberikan pelayanan Pada seluruh Warga sekolah Berdasarkan prinsip Keadilan Sekira itu yang Bisa saya sampaikan Untuk lebih jelasnya Saya persilahkan Kepada Pak Martinez Untuk menjelaskan Silahkan Pak Ibu Marta Tidak ada Bu Tunggu nanti Saya jelaskan Gerakan Pak Martinus Ya Terima kasih Selamat sore Pak Agus Selamat sore Romo Selamat sore Bapak Ibu Kepala sekolah Ya sebelum Saya Memberikan Tambahan Penjelasan Ya Terlebih dahulu Saya menyampaikan Permohon maaf Dari Ibu Kepala sekolah Ya berhubung Ada Tugas Dinas Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Memasa Sehingga hari ini Ya Beliau Tidak sempat Bersama dengan Ibu Agustina Untuk Mempresentasikan Nascah akademik Pada sore Hari ini Dan Kebetulan Tadi pagi Ya Lewat Wakil Kepala sekolah Ya Menyampaikan Ke saya Bahwa tolong Pak Martinus Mendampingi Ibu Agus Untuk Mempresentasikan Nascah akademik Ini Maka Pak kesempanan ini Saya pribadi Memohon maaf Kalau Ada hal-hal Yang saya akan Sampaikan Kurang Sistematis Dan kurang logis Ya Karena Ya Saya tidak begitu Banyak Mendalami Materi ini Yang Hendak saya mau Tambahkan Mengenai Sejarah Berdirinya Sekolah kami Ini Yang tadi Sudah disampaikan Oleh Ibu Agust Bahwa Pada awalnya Sekolah kami SMP Katolik Mesawa ini Semula Bernama SMP Katolik Supirang Yang didirikan Di daerah Distrik Supirang Pada tahun 1965 Yang sekarang Masih masuk Di Wilayah Kabupaten Pindrang Provinsi Sulawesi Selatan Sambil Berjalannya Selama Tiga Tahun Karena Suatu Dan lain Hal Terutama Letak Geografis Yang terpencil Maka SMP Katolik Mesawa Ini Sekarang Ini Yang dulu Yang SMP Katolik Supirang Dipindahkan Ke Mesawa Karena Mesawa Terletak Di Wilayah Antara Kota Polewali Dan Kota Memasah Jadi dia Berada Di Jalan Poros Antara Kota Polewali Dan Kota Memasah Dan Masih Berada Di Wilayah Kabupaten Memasah Kalau Dilihat Dari Jaraknya Dari Kota Kabupaten Sekolah Kami Berada Di Kecamatan Yang Paling Ujung Yang Paling Ujung Dari Kabupaten Memasah Paling Selatan Paling Selatan Kemudian Sekolah Kami SMP Katolik Mesawa Ini Kalau Dilihat Dari Masyarakat Tempat Sekolah Ini Berada Ya Seperti Yang Disampaikan Oleh Ibu Agus Tadi Sedikit Saya Tambahkan Bahwa Sekolah Kami Berada Di Wilayah Peradatan Yang Secara Umum Untuk Tingkat Kabupaten Memasah Di Wilayah Kondo Sapata Wai Sapale Lian Yang Dimana Di Dalam Wilayah Kondo Sapata Wai Sapale Lian Ini Masih Terbagi Lagi Atas Beberapa Peradatan Yang Salah Satu Di Antaranya Adalah Mesawa Yang Terkenal Dengan Semboyan Adatnya Yaitu Talinga Rara Mata Bulawan Ya Kalau Kita Terjemahkan Semboyan Ini Talinga Rara Talinga Telinga Ya Sebagai Indrah Pendengar Kemudian Rara Itu Adalah Sejenis Perhiasan Yang Bahannya Dari Emas Murni Ya Bahannya Dari Emas Murni Ya Kemudian Mata Ya Juga Masih Ya Masih Merupakan Indrah Pada tubuh Indrah Penglihat Ya Yang Juga Diandaikan Mata Digunakan Ya Persis Sama Nilainya Dengan Emas Yang Merupakan Logam Mulia Tadi Jadi Keterpaduan Antara Telinga Dan Mata Di Sini Adalah Untuk Mengamati Ya Untuk Mengamati Lewat Mendengar Dan Melihat Secara Jernih Secara Jeli Ya Setiap Permasalahan Atau Setiap Hal Yang Ada Di Wilayah Sekolah SMP Katolik Mestawa Ini berada Terutama Dari Masyarakat Ya Tentang Bagaimana Keberadaan Sekolah Ini Dan Bagaimana Perkembangannya Kedepan Ya Dan Itu Yang Kami Coba Implementasikan Di Dalam Menjalani Atau Ya Menjalani Aktivitas Kami Di Sekolah SMP Katolik Mestawa Ini Itu Yang Sedikit Yang Saya Tambahkan Ya Berhubungan Juga Dengan Apa Yang Ditanyakan Dari Ibu Kalau tidak Salah Tadi Itu Dari Ibu SMP Katolik Mendete Ya Mengenai Sumber Historinya Ya Sampai Sekarang Belum Ada Juga Kami Dapat Tapi Ini Informasi Kami Dapatkan Dari Orang Orang Tua Para Pemangku Adab Yang Ada Di Mestawa Apa Arti Dari Semboyan Talingararak Mata Bulawan Tadi Itu Ya Hanya Dijelakas Bahwa Intinya Kita Harus Jelih Mendengar Dan Melihat Itu Intinya Oke Saya Kira Itu Ya Yang Sempat Saya Tambahkan Untuk Sementara Terima kasih Terima kasih Pak Martinus Dan Ibu Agustina Dari Mestawa Beberapa Hal Menarik Disini Pertama Dulu Bagus Kalau Enggak Salah Kemarin Bersama Dengan Bu Marta Mau Bertanya Tapi Saya Mau Bu Pemakaman Pak Pak Ton Apa Silahkan Bu Disampaikan Dulu Kalau Bisa Saya Jawab Saya Jawab Sekarang Kalau Tidak Nanti Saya Teruskan Kepada Sumber Atau Kalau Nanti Bisa Bantu Yang Saya Mau Tanyakan Kemarin Pak Karena Terus Terang Terus Terang Dalam Penyusunan Akademik Naska Akademik Ini Seperti Menyusun Skripsi Pak Jadi Saya Bingung Saya Mengembangkan Itu Di bagian Mana Itu Yang Saya Tanyakan Kemudian Kirangkanya Hebat Satunya Itu Saya Harus Bagaimana Bab 2 Bab 3 Jadi Itu Yang Menjadi Kesulitan Saya Hanya Itu Yang Saya Mau Tanyakan Oke Yang Pertama Tadi Ditulis Berdasar Kayak Tulisan Ilmiah Memang Dasarnya Itu Harus Ilmiah Makanya Dari Semua POB Hari ini Untuk Kwasing Klinik Yang Saya Tegaskan Itu Karena Itu Yang Di Wanti Wanti Narasumber Itu Setiap Menulis Sesuatu Itu Yang Mengandung Makna Luar Biasa Harus Diperjelas Sumbernya Secara Ilmiah Makanya Penulisannya Itu Harus Termasuk Saya Saya Juga Mengatakan Gini Tolong Dicari Sumbernya Ini Yang Slogannya Ini Tali Ngarara Mata Bulawar Ada Kajian Ilmiah Barangkali Yang Sudah Meneliti Contoh Dari Rantepau Itu Teman-teman Dari Rantepau Itu Yang Berbela Rasa Tujung Tinggi Prestasi Kurai Ternyata Ada Ada Kajian Banyak Kajiannya Tentang Kata Itu Di Internet Bu Coba Desearching Nanti Tetapi Kode K-nya Itu Jangan Masuk Toraja Bu K-nya Ke Kabupaten Itu Masa Sudah Ada Kajian-kajiannya Itu Yang Seperti Itu Tentang Sistematikanya Itu Yang Kerangkanya Tadi Itu Kita Harus Mulai Dari Kondisi Sekolah Dulu Dan Itu Kita Masukkan Dalam Terserah Ibu Nanti Masuk Dalam Beberapa Tapi Yang Jelas Nanti Mulai Dari Ada Pendahuluannya Kemudian Urayan Dibawanya Ada Penutup Itu Itu Kan Langkah-langkah Menulis Ilmiat Bu Ya Nah Yang Ibu Mau Tuangkan Nanti Dalam Tulisan Ini Sebagian Sudah Ada Bu Termasuk Yang Kita Bicarakan Di FGD Kemarin Itu Sudah Tertuang Semua Kemudian Kita Tambah Permantap Di Sini Itu Sudah Untuk Nilai-nilai Karakter Itu Nanti Sumber Utamanya Itu Dari Nota Yayasan Sudah Ibu Sudah Buat Di tugas Pertama Itu Desain Kurikulum Bu Ada Di Situ Cuma Cuma Rata-rata Yang Teman Buat Karena Mungkin Begini Teman Yang Buat Dalam Tugas Yang Pertama Di Kepsek Kemarin Itu Mungkin Karena Begini Pada Ini Punya Kita Ini Nota Yayasan Tidak Satu Orang Pun Yang Menuliskan Bahwa Nilai-nilai Inti Yang Kita Miliki Itu Asalnya Dari Mana Sumbernya Dari Mana Ada Dua Sumber Yang Saya Tuliskan Disitu Yang Nilai-nilai Pertama Brother Harry Dulu Yang Yang Datang Beri Pelatihan Disini Ada Hasil Karyanya Yang Masih Saya Dapat Baru Dia Menjadi Buku Nah Itu Yang Kita Harus Pegang Dalam Menulis Sebuah Kajian Atau Naskah Coba Disimak Yang Contoh Naskah Akademik Sekolah Penggerak Yang Dikeluarkan Pemerintah Yang Disair Di Grup Din Pengembang Bu Itu Semua Mengutip Apa yang Dia tulis Disitu Baik Yang Tentang Transformasi Atau Perubahan Sistem Pembelajaran Dan sebagainya Ditulis Semua Disitu Nah Pak Harry Itu Mengharapkan Seperti Itu Dan Narasumber Dan Memang Yang Dijadikan Dasar Ilmiah Untuk Kalau kita Lihat Di Kurikulum Penggerak Itu Yang Menjadi Dasar Patokan Kita Itu Untuk Mengembangkan Kurikulum Adalah Memang Yang Naskah Ilmiah Itu Seperti itu Ya Bu Ya Terima kasih Terima kasih Atas Penjelasannya Pak Ya Nah Nilai-nilai Inti Saya mau Kebukakan Tadi Saya Kira Semua Sekolah Yayasan Tetapi Kedisiplinan Memang Itu Yang Perlu Digarisbawahi Dalam Itu Dan Dimanapun Ini SMP Katolik Mesawa Ini Tadi Ada Yang Ibu Sampaikan Bahwa Sampai Saat Ini Kalau Ditinjau Dari SMP Jumlah Murid SMP Katolik Mesawa Masih Lebih Banyak Muridnya Dibanding Dengan Sekolah-sekolah Lain Itu Artinya Kepercayaan Masyarakat Terhadap SMP Sekolah Ini Itu Masih Sangat Baik Bagaimana Caranya Supaya Kepercayaan Yang Baik Ini Kedepan Semakin Di Pertanyaan Saya Adalah Bagaimana Dengan Sumber Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Sekolah Kita Bu Gurunya Bagaimana Gurunya Ada 10 Dan Tenaga Kependidikan Ada 3 Pak 10 10 13 Semua Berlatar Belakang Guru Semua Berlatar Belakang Guru Kecali Yang Kependidikan Pak Terima kasih Bu Jadi Silahkan Dituangkan Naskahnya Nanti Seperti Yang Ada Contoh Yang Saya Di Share Dan Saya Kira Ibu Sudah Mengerti Nanti Langkah Langkah Yang Dituang Oke Terima kasih Bersama Dengan Bu Marta Nah Baik Masih Ada Teman-teman Mungkin Romo Karol Atau Teman Yang Lain Yang Kalau Romo Karol Masih Monitor Karena Romo Karol Sementara Meluncur Ini Saya Monitor Saya Saya Dengar Tapi Jalan Dulu Ada Beber Pencatatan Oke Romo Ada Teman-teman Yang Mau Bantu Mau Sharingkan Dengan Apa Yang Disampaikan Dari Meskawan Tadi Dari Mandetek Dari Sangala Dari Rantepau Dari Rantepau Halo Cukup Ya Kalau tidak ada Saya lah Agus Ya Silahkan Romo Halo Pak Agus Ya Kalau tidak ada Ya Tadi kan Di awal Saya itu Menyinggung Mengangkat Soal Bagaimana Perjalanan Indikasi Nilai-nilai Itu Nah Persis Ini Yang Bagi Saya Menarik SMP Katolik Mesawa Itu Muncul Dengan Sebuah Keunikannya Kan Sejauh Saya Paham Dinas Akademik Itu Kan Harus Memuat Itu ya Korvalius Budayanya Lalu Salah Satu Hal Lain Yang Perlu Keunikan Sekolah Dan Keunikan Sekolah Itu Ternyata Sejalan Dengan Nilai-nilai Yang Nilai Inti Kita Dan Sepertinya Sebenarnya Yang Impian Saya Jadi Tadi Kan Dia Menekankan Pada Nilai Disiplin Ya Kalau Saya Tidak Salah Nah Ini Yang Bagus Menurut Saya Sangat Baik Di Di Apa Di Tekankan Di Dalam Naskah Akademik Termasuk Nanti Ini Coba Diterhadapkan Dengan Situasi Kemasyarakatan Karena Masyarakat Itu Mendampakan Di Wilayah Mesawa Itu Ya Sangat Menekankan Ini Soal Disiplin Itu Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Saya Sangat Senang Mendengar Apa Dikatakan Tadi Oleh Ibu Agus Semua Sisa Kami Lalu 47 Dan Hari Ini Kenapa Harus Disyukuri Sudah Arf Arf Kayaknya Rumah Masuk Ke Sudah Masuk Di Nrekang Yang Bagian Hutan kayaknya habis hari bisa dibandingkan dibanding dengan yang Romo apakah bisa mendengar suara saya Romo sepertinya Romo berada di kehilangan jaringan baik nanti belakangan diberi kesempatan buddhista masih adakah teman-teman yang mau menambahkan kalau tidak ada cukupkan dulu selamat menulis dengan baik Bu dan nanti kita pertaruhkan ketika kita berdiskusi lagi tentang hasil karya naskah akademik dalam melalui forum yang diselenggarakan oleh BOP oke Bu siap sampaikan salam Pak Ibu Kepala Sekolah makasih Pak maaf promo karena suaranya kayaknya terganggu jaringannya Romo promo keluar dari Zoom Bapak sepertinya memang berada di sini ya oh ya oke saya mau lanjut ke SMP Mandetek dulu silahkan ini yang paling unik nanti SMP Mandetek nanti kamu tambahkan selamat sore ya selamat sore pastor fasilitator ibu dista Bapak Ibu Kepala Sekolah letak geografisnya SMP Katolik Mandetek berlokasi di Jalan Poros Makale Sangala Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara kira-kira 100 meter dari Jalan Poros Utama kondisi sebangunannya kalau dari Pak Salvinos tadi sudah kondusinya rusak ini berangkali kalau SMP Katolik Mandetek baru dua yang diperbaiki yang lainnya rusak berat kemudian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di tenaga pendidik di sekolah ada delapan satu pegawai negeri jadi saya cuma saya sendiri yang pegawai negeri pegawai yayasan ada dua orang dan sisanya itu honorer jadi anak enam orang berikut tenaga pendidikan ini semuanya berdomisili di luar tidak ada yang dekat dengan sekolah malah ada yang lintas kabupaten dia di Tanah Toraja Utara kemudian tenaga pendidikannya ada tiga jadi satu bendahara sekolah satu tata usaha satu pramu sekolah pesertanya kelas 7 yang 4 orang kelas 8 7 orang kelas 9 7 orang peserta didik juga yang tidak ada yang pas di sekitar sekolah semuanya agak satu kiloan dua kiloan dan mereka jalank kaki ke sekolah yang kami sudah lakukan di sekolah yang pertama setiap pagi semua warga sekolah karena kami cuma sedikit jadi di diingatkan lebih baik kerja bersama membersihkan akses jalan dan lingkungan sekolah supaya cepat selesai yang kedua melakukan ibadah pagi bersama di halaman sekolah jadi setiap hari kami itu ibadah sebelum melakukan proses pembelajaran yang diawali dengan menyanyikan lagu himne Yayasan Paulus dan ditutup dengan bersama-sama mendoakan doa keluarga besar Yayasan Paulus Makassar yang ketiga setelah itu melakukan proses pembelajaran kemudian yang kami melakukan lagi yaitu pada bulan Mei dan Oktober setiap pagi kami melakukan melaksanakan doa rosario bersama di halaman karena kalau di dalam kelas karena cuma sedikit jadi lebih baik bersama dan pada penutupan doa rosario kami memprogramkan untuk melaksanakan wisata belajar atau siara rohani ke tempat siara yang berada di Tanah Toraja dan kami juga turut merasakan dan membantu warga sekolah yang mendapat musibah dan yang berikutnya pernah saya apa minggu yang lalu pernah saya katakan kami tidak mempunyai unggulan tetapi kalau melaksanakan ekstra kurikuler kegiatan pramuka yang kami pilih itu kegiatan pramuka mereka sepertinya apa minat mereka disitu karena kebanyakan kurang pada akademik dan kami laksanakan hari Jumat setelah proses pembelajaran tetapi dalam masa pandemik kami tiadakan dulu nanti setelah selesai baru kami mengadakannya kembali berikut kami juga walaupun kurang di akademik kami menanamkan kebiasaan 5S yaitu senyum sapa salam sopan santun dan yang terakhir kami mengadakan rekoleksi sekali setahun dilaksanakan sebelum masuk masa perpasca mungkin itu dari saya dan nanti saya akan dibantu oleh wakil kepah sekolah untuk melanjutkannya terima kasih silahkan Bu lanjutkan terima kasih terima kasih selamat sore pada kesempatan ini saya akan menjelaskan karena itu hari saya sakit waktu FGD pertama saya sakit Romo Karol minta saya menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan di sapak bayo-bayo pada hari ini saya akan jelaskan ya sudah sehat puji Tuhan sudah sehat Pak gara-gara dari sapak bayo-bayo ini tidak tidak Pak Pada hari ini sore ini saya jelaskan kegiatan itu sudah masuk program kami sudah tiga tahun kami programkan pada kegiatan kami tadi yang di sudah disampaikan ibu kepala sekolah pada bulan Mei dan Oktober kami melakukan doa rosario bersama di halaman sekolah sebelum memulai kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh siswa bergantian dengan guru nah dari kegiatan ini pada penutupan doa rosario kami sudah programkan bahwa kita akan bersiara ke tempat siara di Tanah Toraja sebagai untuk penutupan doa rosario nah pada bulan tahun ini sudah diisinkan untuk melakukan maksudnya bisa melakukan kegiatan maka pada bulan Oktober ini pada penutupan doa rosario bulan Oktober ini kami mengambil tempat siara saapak bayo-bayo sebelum kami kesana kami ikut diklat ini POP mulai kami ikuti dari diklat kepala sekolah dengan diklat instruktur nah di dalam diklat itu pemateri ada yang menyampaikan mengenai profil pelajar Pancasila sebelum kami masuk apa sebelum kami pergi siara kami guru-guru merapat merapat apa mengadakan pertemuan pada kegiatan ini mungkin ada mata pelajaran sesuai yang kita dapatkan dari POP yang terintegrasi dengan kegiatan ini maka dari kegiatan ini kami mengambil tema devosi kepada Bunda Maria bentuk kegiatannya wisata rohani siara ke Gua Maria kemudian nilai inti yang kami apa nilai inti yang ada dalam kegiatan ini baik nilai inti yayasan maupun nilai apa budaya dari kunjara nigrat religious atau beriman dan bertakwa mandiri kreatif disiplin kemudian itu hari eh waktu di seapak bayo-bayo eh saya sampaikan kepada pastor eh kami ini penutupan doraso area pastor dirangkaikan dengan eh eh apa eh kami apa terintegrasikan dengan delapan mata pelajaran sesuai yang kami dengar dari POP nah pastor katakan oke baik nah mata pelajaran yang terintegrasi dari kegiatan ini pendidikan agama bahasa Indonesia bahasa Inggris IPS IPA PJOK seni budaya dan matematika nah eh saya berikan contoh-contohnya pelajaran bahasa Inggris eh materi apa yang terintegrasi dengan kegiatan ini bahasa Inggris kelas 7 pada unit 4 pada pembelajaran unit 4 disitu meminta informasi meminta meminta dan memberi informasi terkait dengan nama jumlah barang binatang eh bangunan umum yang dekat dengan kehidupan peserta didik ini kami sudah eh ajarkan di kelas nah kami keluar nah apa apa yang ditugaskan pada kegiatan ini peserta didik kelas 7 ditugaskan untuk melihat semua benda apa-apa saja yang dilihat eh selama berada di saat kebayu-bayu kemudian sesudah tulis sesudah itu pulang cari bahasa Inggrisnya itu tugas untuk pelajaran bahasa Inggris dalam kegiatan ini berikut misalnya matematika itu untuk pelajaran untuk kelas 9 disuruh mencari rata-rata nah itu mencari rata-rata nah tugasnya disitu mereka disuruh menghitung rata-rata waktu yang digunakan pada setiap perhentian karena sudah ada waktu kami eh sementara jalan salib kami eh me apa bukan menggunakan tapi apa bahasa apa itu lamanya kami itu selama jalan salib satu setengah jam jadi guru matematika eh memberikan tugas kepada siswa bahwa berapa lama waktu yang digunakan eh setiap perhentian eh stasi silanya di dalam itu untuk matematika eh kemudian bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia dalam kegiatan ini guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada siswa kelas tujuh untuk membuat tes deskripsi singkat tentang sapak bayo-bayo dan mata pelajaran yang lain semua ada tugasnya ya itulah yang saya bisa sampaikan dan pada kegiatan ini juga pak ada kaitannya dengan ekstra kurikuler kami yaitu pramuka nah mana kegiatan pramuka yang ada kaitannya dengan ini yaitu pada kegiatan pramuka hiking nah dihiking kebetulan saya juga waktu masih sekolah hobi pramuka jadi saya tahu bahwa oh itu kegiatan seperti itu hiking nah pada kegiatan hiking kita disuruh mencari tanda jejak nah tanda jejak apa yang disuruh cari dalam kegiatan eh ini kegiatan ini siswa disuruh bahwa oh pada perhentian pertama eh tanda jejaknya disitu ya apa ditulis disitu apa kegiatannya disitu ya jadi itu yang saya bisa sampaikan eh terima kasih dan karena saya ini peserta guru yang lintas kabupaten saya mohon untuk pamit pada saat ini nanti tidak ada lagi PT-PT Keturaja Utara kalau saya pulang nah saya mau tinggal di sekolah tidak ada tempat tinggal di sekolah ya saya kira begitu pak terima kasih eh 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 tempatannya teman-teman di Toraja jam angkutannya cepat tidak ada jadi kalau yang mau dari Makale kerantai Pau terlambat ya tidak ada angkutan lagi iya jadi begini bu ah yang pertama ya bu mungkin ibu tidak sadar backgroundnya itu kasian banget itu background kita sebagai pelatihan yang dari FGD itu terbalik Bu tolong di klik yang mirurnya di bawah ya karena ya dari kemarin FGD itu terbalik di dalamnya pusing kepalanya itu oh sorry 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 mirurnya mirurnya pak sudah bagus pak masih tetap pak video setting kayaknya pak oke nanti bapak ibu bapak ibu yang menarik dari model kurikulum yang sementara kita persiapkan hari ini adalah adanya kebebasan kita untuk memberikan bahan ajar kita tidak sama dengan kurikulum-kurikulum yang lalu ketika masih ada ujian nasional dan sebagainya yang dibatasi oleh waktu dan materi yang kita mau ajarkan tata aktif ya ya suaranya balik suaranya mantul ya bu ya mantul oh iya oh iya 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 mungkin karena saya berada di ruangan yang terbuka iya bagaimana suaranya sudah bagus sudah sudah pak oke terima kasih bu saya kembali ke tadi bahwa yang menarik yang mau didesain dalam kurikulum ini adalah kebebasan guru untuk melakukan pembelajaran yang lalu-lalu itu kita dikungkung Bapak Ibu dikungkung oleh banyaknya materi yang kita harus selesaikan kemudian ada target yang mau dicapai di ujian nasional ada catatan penting yang disampaikan untuk mandetek kemarin untuk esek dari Pak Heri bahwa lingkungan di sekitarnya itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran nah tadi itu yang disampaikan ketika studi wisata namanya tadi di satu tempat wisata di Sangala dan di dalamnya terintegrasi beberapa mata pelajaran nah ini yang menjadi perhatian teman-teman di mandetek nanti ketika menyusun kurikulumnya karena muridnya sedikit sangat besar peluang untuk melakukan pembelajaran di luar kelas dengan metode tadi bahwa kalau sekarang ini ya apa namanya ya tematik integratif satu kali jalan di dalamnya Bapak Ibu guru mata pelajaran bisa melakukan penilaian masing-masing dan bukan hal ini bukan hal yang pertama kali dilakukan di mandetek Bapak Ibu ada teman-teman guru dari dari Semarang juga kalau nggak salah itu selama pandemi model kurikulumnya dia ubah dengan model kurikulum seperti itu yang ibu-ibu dan Bapak-Bapak lakukan tadi di SMP mandetek itu jadi satu kali jalan semua guru melakukan penilaian dari apa yang dilakukan oleh siswa yang kedua adalah kurikulum kita ini kenapa yang ditekankan menggunakan model pembelajaran pilot project karena model pembelajaran ini menuntut siswa untuk melakukan aktivitas dalam proses pembelajarannya jadi sekali lagi kita tidak dikejar-kejar lagi target kurikulum nantinya kalau jadi ini kurikulum tetapi bagaimana kita menyampaikan suatu konsep pengetahuan kepada anak-anak yang benar-benar dia alami dia lihat dan dia rasakan nah ini yang menjadi catatan penting yang bisa dituangkan dalam naskah akademik seperti yang ditekankan oleh narasumber kita pada pertemuan yang lalu di FGD itu tentang siswa kita cuma 18 dan Pak Heri itu sangat optimis bahwa kalau ini ditangani dengan baik maka nanti outputnya sekolah ini akan memberikan output yang luar biasa kalau dilakukan seperti itu mengapa Pak Heri kemarin menunjuk-nunjuk daerah sekitarnya, pohon di sekitarnya karena yang mau disasar oleh Pak Heri adalah bagaimana ini dibuat kurikulumnya yang memang terkait untuk pembelajaran di luar kelas gurunya masih tetap lebih dari 10 termasuk tendik kalau dilakukan itu sangat gampang untuk memonitor mereka belajar di luar lalu kita mengambil nilai nilai secara bersamaan ada satu kali anak-anak beraktifitas tetapi terintegrasi di situ ada nilai matematikanya, IPA-nya, bahasa Inggrisnya, dan sebagainya dan mungkin juga di situ nanti karena memang dalam model pembelajaran pilot project itu ketika anak-anak itu melakukan kerjasama kita bisa menilai tentang karakter kebersamaan nilai-nilai inti yang telah kita lakukan bagaimana berdialog, bekerjasama dengan teman-temannya, berbagi dengan teman-temannya dalam suatu aktivitas jadi ini yang menjadi penekanan penting bagi teman-teman yang ada di SMP Mandetek nanti untuk naskah akademiknya terima kasih, itu yang saya sampaikan ada yang mau ditambahkan lagi silahkan Bapak Ibu Romo Karo kayaknya keluar lagi masih ada yang mau ditambahkan luar biasa itu tadi yang disampaikan dan Pak Heri juga itu mengapresiasi yang model pembelajaran yang ketika keluar semua lalu semua guru pulang dari sana ada nilainya dan yang lebih penting itu adalah aktivitas anak-anak, anak-anak senang lalu dia menemukan suatu konsep yang selama ini kadangkala kalau kita di kelas itu abstrak saya kaitkan dengan IPA misalnya kalau saya katakan ini tumbuhan monokotil ciri-cirinya begini, kalau tidak lihat tumbuhannya bahwa ini maka itu akan melayang-layang tapi ketika dia berada di lapangan lalu kita tunjukkan ini apa termasuk golongan apa maka dia paham oh kalau di kotil seperti ini batangnya kalau monokotil seperti ini batangnya daunnya seperti ini dan sebagainya nah ini memang yang diharapkan dari Pak Heri untuk dituangkan dalam naskah akademik terima kasih kalau cukup setelah cukup, terima kasih mandetek masih ada dua sekolah lagi apakah rantai tayo monitor? Halo Rantai Tayo ada ada oh iya alo tadi sempat menghilang dari peredaran Bu mungkin baru landing tadi kali sudah bangun silahkan Bu silahkan Bu iya selamat sore Pastor selamat sore Pak Agus selamat sore Romo kayaknya sudah terlempar sendiri dia sudah masuk di hutan di Nrekang ini sementara jalan lagi iya silahkan Bu iya oke iya iya gambaran mengenai sekolah kami gambaran umumnya kalau lokasinya ini sangat strategis ada di Jalan Poros di dekat bandara lagi dekat bandara lama lagi iya Bu iya jantai tayo ya dekat dengan bandara Pungtiku tapi sekarang ini bandara sudah tidak beroperasi padahal dulu waktu bandara masih beroperasi kami sering dilibatkan kalau ada tamu tamu dari luar daerah pelibatan kami itu adalah menyambut tamu siswa-siswa itu dilibatkan dalam menyambut tamu menampilkan tarian setari pagi dulu dan sebenarnya itu salah satu cara kami untuk mesosialisasikan sekolah keadaan sekolah kami saat ini kalau dari segi apa ke siswa memang kami mengalami penurunan dari tahun 2016 2017 2018 sampai 2019 kemarin siswa kami itu ada 5 orang tahun 2020 kemarin puji syukur ada penambahan walaupun hanya sedikit bertambah menjadi sembilan orang jadi ada penambahan dari tahun 2019 ke 2020 ada penambahan empat siswa untuk tahun ini 2021 siswa kami kelas 7 10 orang jadi ada walaupun cuma satu penambahannya tapi itu kami syukuri dan mudah-mudahan di tahun da ajaran yang datang tahun 2022 kami sangat mengharapkan agar sekolah kita ini tetap diminati agar pertambahan siswa itu semakin naik walaupun sedikit sedikit dari tahun ke tahun sudah mulai penambahan kami menargetkan tahun 2022 itu siswa yang masuk itu 15 sampai 20 orang apalagi sekarang ketika kemarin ada pertemuan dengan kepala dari dari perwakilan perwakilan semua guru hadir termasuk dari pastor pastor Anton sudah menyatakan bahwa akan melibatkan umat di dalam men-sosialisasikan sekolah kami jadi dalam pertemuan pastor dengan umat akan menyelipkan akan menyelipkan sosialisasi pendidikan dan mudah-mudahan itu disambut dengan baik oleh umat sehingga sekolah kita ini mendapat perhatian jumlah siswanya boleh bertambah kalau dari segi guru pendidik di sekolah kami ada sembilan orang termasuk kepala sekolah kemudian tenaga pendidikan ada dua orang kalau tenaga guru PNS diperbantukan ada tiga orang kemudian ada tenaga guru honorer dari Pemda satu orang dan yang sisanya itu adalah guru honor tenaga sukarela dan perlu diketahui bahwa mereka tenaga sukarela itu ada yang latar belakang pendidikannya tidak 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 sesuai dengan yang di ampuh misalnya salah satu guru kami guru PJOK sebenarnya dia berijasa pendidikan bahasa Indonesia tapi karena kita membutuhkan tenaga di mata pelajaran itu maka kita membutuhkan kita membutuhkan tenaga beliau jadi beliau betul-betul sukarela membantu kita di sekolah ini dan ada juga guru bahasa Indonesia yang sebenarnya pendidikannya itu dari bijasa bahasa Inggris dan sama dengan PJOK tadi kita di betul-betul hanya dibantu oleh mereka-mereka tapi walaupun begitu pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang ada kemudian ada pun mengenai kebutuhan kebutuhan anak yang kami ada di sekolah kami pengembangan minat anak sesuai yang saya katakan tadi di awal bahwa sekolah kami ini kadang mengadakan penyambutan tamu dulu dan itu masih berlanjut sampai sekarang walaupun pandemi tetapi minat mereka itu tetap kita jalankan yaitu tari mesini tari bagi lu jadi kita disini sudah ada alat perserana untuk itu kemudian ada musik bambu musik bambu juga dulu sebelum pandemi itu sering ada panggilan dari luar untuk ditampilkan dan itu juga adalah salah satu bentuk sosialisasi kita dan pada masa pandemi sekarang ini musik walaupun musik itu ya tetap kita jalankan kemudian kegiatan kegiatan permuka unsur budaya yang kami kembangkan disini kami ambil dari sesuai dengan budaya lokal ya itu tadi dari tari-tarian musik bambu ya mungkin ibu kepenangan sekolah bisa menambahkan apa yang sudah saya sampaikan masih ada yang mau disampaikan silahkan bu kepsek melilimwende pake eh gelap ini apa ada kolo koslet ini jadi nggak bisa menyalakan lampu iya iya terima kasih atas waktu yang diberikan lagi jadi tadi sudah di sampaikan oleh wakasek kurikulum saya meskipun kasihan dia sakit masih sementara berobat jalan tetapi dia sempatkan waktunya untuk datang ke sekolah untuk terlibat di dalam diskusi ini saya berterima kasih kepada ibu Feby ada yang saya mau tambahkan tadi mengenai eh yang kami promosikan atau yang kami sosialisasikan pada saat PPDB yaitu ada musik bambu kemudian tari pak gelu lalu ada drum band pak ya ada drum band itu tahun 2019 itu sebelum masuk pandemi kami dikasih drum band dari Pastor Doni dan itu sudah pintar itu anak-anak saya dilatih oleh Pastor Andreas Latobe dengan Pastor Gori tetapi keburu pindah ke Makasar jadi tidak ada lagi yang lanjutkan sampai pada saat saya ke Makale itu Pastor Doni mengatakan kalau memang tidak cukup itu personilnya untuk drum band nanti kepala sekolahnya jadi apa mayorit ke apa segala macam itu cocok cocok iya iya jadi ada drum band pak cuma tidak ada yang ajar lagi jadi itu tadi yang bisa kami kembangkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat itu hanya musik bambu dan tari jadi karena drum band ini memang sudah mulai kedengaran dan masyarakat sudah merespon bahwa wah kalau SMP Katolik punya drum band kami punya anak-anak kami akan masukkan ke situ tetapi karena masuk pandemi tidak ada lagi yang bunyi-bunyi itu ada di ruangan di bawah jadi itulah yang sebetulnya kami sudah lakukan itu dan puji syukur itu siswa ada lagi peningkatan sedikit meskipun sedikit karena betul-betul ini jatuh jatuh lah jatuh-betul ini karena dari empat siswa menjadi lima kemudian sembilan dan sekarang sepuluh pak jadi itu yang kami alami kemudian ini juga saya sampaikan dan terus terang dan itu fakta bahwa memang umat ini umat di paroki kami memang tidak tidak mendukung sekolah kami iya dan itu kenyataan pada saat kunjungan kerja pastor kepala yayasan dari makale ke sekolah kami itu disampaikan oleh pastor Anton yang mengajar agama sekarang itu mengatakan pernah pelayanan kestasi dan ada tulisan ditempel di gereja bahwa mengarahkan anak-anak itu masuk ke SMP Kristen lalu saya kaget guru-guru lain juga kaget pak loh ternyata apa yang kami dengar selama ini memang nyata bahwa umat itu memang tidak mendukung sekolah nah kalau sebetulnya kalau seandainya umat ini mendukung sekolah pasti sekolah kami unggul tapi itulah kenyataan nah itu yang pertama bahwa mereka itu mengatakan bahwa mahal masih membayar uang SPP lalu saya katakan loh kan perbedaannya swasta dengan negeri kan iya jadi ya syukur-syukur ini yang datang ini ada dari stasi Pangleoni itu yang paling jauh pak ada kasihan yang jalan kaki kalau FGD1 itu instruktur mengatakan kok masih ada siswa yang jalan kaki ke sekolah iya karena kita ini di kampung pak iya seperti mandete ke kemukakan itu bahwa siswanya itu jalan kaki jalan kaki dari rumah ke sekolah lebih-lebih kami pak iya kemudian guru saya ini sembilan orang ada yang tinggal di salubarani kemudian di kecamatan kurra hanya kami berapa orang yang memang tinggal di rantai tayo ini iya jadi apa boleh buat tetapi kami tetap semangat untuk melanjutkan sekolah yang kita sama-sama cintai ini supaya masih tetap ada di dalam di tengah-tengah masyarakat dan di tengah umat paroke jadi itu yang pertama kami mengalami gendala bahwa kalau seandainya umat itu mendukung sekolah pasti banyak sekali siswa karena saya lihat ada yang dekat-dekat di sini cucunya anaknya semua dimasukkan di bahkan lari ke makale pak iya padahal dekat sekali dari rumahnya itu jadi mungkin mungkin dilihat dari apa namanya tenaga pendidik karena kami di sini ya saya katakan waktu pastor berkunjung ke kami bahwa ya maaf kami di sini tidak ada rotan akar pun jadi saya menyadari bahwa salah sampai salah waktu pupuknya ada karena bayangkan pak guru bahasa Inggris mengajar bahasa Indonesia yang dari selalu barani dia adalah guru kontrak lalu guru bahasa Indonesia mengajar PJOK guru matematika mengajar prakarya kemudian satu PNS saya itu dia bukan latar belakang pendidikan pak itu guru IPA itu dia ST dia iya kebetulan kemarin yang masuk namanya di tim pengembangan kurikulum itu karena wakasik kurikulum saya sakit jadi saya masukkan itu ibu ori ya dia itu bukan latar belakang pendidikan jadi itu yang saya katakan bahwa tidak ada akar rotan pun jadi saya dengan pak peter itu memang ya latar belakang pendidikan apa PPKN pak peter ya serba bisa karena dia mengajar seni budaya kemudian IPS sekarang karena tidak ada guru IPS saya dia mengajar di PS ya mungkin masih relevan itu sejarah sosiologi karena waktu saya juga di Papua dulu mengajar sejarah mengajar ekonomi sosiologi jadi ya apa boleh buat jadi memang mungkin itu semua yang menyebabkan itu siswa berkurang jadi untuk ke depan ini mudah-mudahan dengan hadirnya pastor Anton yang mengajarkan agama mudah-mudahan ke depan atau tahun ajaran baru ada lagi penambahan siswa dan memang pastor sudah mengatakan bahwa saya siap untuk promosikan sekolah kalau saya pelayanan dan sebetulnya itu umat yang di stasi lain tapi memang jauh di kecamatan lain memang mau memasukkan anaknya ke sini tetapi karena terkendala dengan tempat tinggal iya tidak mungkinlah orang mencari sekolah 20 km sementara di sana ada SMP Satap jadi memang betul-betul kami kesulitan untuk mendapatkan siswa kalau tetangga kami di sini SMP Negeri 2 boleh dikatakan satu halaman Pak mungkin 30 meter dari sekolah kami jadi ya itulah kendala-kendala yang kami alami jadi saya kira itu dari kami sementara Pak terima kasih SMP 2 siswanya berapa Bu ya masih banyak siswanya SMP 2 Wah SMP Negeri 2 itu menerima semua siswa yang datang setiap tahun padahal saya sering bisik-bisik dengan kepala sekolah saya katakan tolong ronok-ronok ronok-ronok nipira bahasa tapi pada pada waktunya menerima tidak ada karena mereka juga guru-gurunya juga berjuang untuk jamnya cukup karena adanya sertifikasi biar bahkan ada yang memohon-memohon ke saya dari SMP 2 bisa kami benda misal kelas IPS minta maaf ya guru saya tidak cukup tidak ada yang saya bagikan jadi saya katakan demikian Pak 100 lebih diterima setiap tahun iya jadi itu saya kira itu dari kami sementara Pak Agus terima kasih Bu Polina tetapi ada beberapa hal yang tidak muncul di FGD kemarin ini Bu iya iya mudah-mudahan ini saya bisa teruskan kepada orang sumber kita seandainya muncul dalam FGD maka diskusi kita akan menarik dan memperkaya teman-teman yang berada di Rantai Tayo ini saya mau tanya dulu yang Romo Anton itu Romo Paroki atau dia pastor Kapelang iya iya pastor Kapelang kebetulan ada katekis di sana kemudian kemudian pastor Paroki pastor Marinus tel lupa oh iya jadi memang pertama itu saya bermohon kepadanya pastor yang pegang agama karena guru agama kami dulu itu pengangkatan dia dari Depak itu dia sakit pak jadi tidak bisa lagi dan dia di rembon waktu itu dengan mendete pak kasmir iya dia sementara sakit jadi pada saat dia tidak masih datang di psikola saya kata kamu maaf mungkin bapak waktunya untuk istirahat saya mungkin bisa hubungi pastor karena kebetulan ada pastor di sana ada tiga siapa tahu bersedia untuk mengajar agama dan pada saat itu dia menjawab saya bahwa saya harus izin dulu sama pastor Paroki setelah ada izin dari pastor Paroki saya lanjutkan ke kepala yayasan pada saat itu masih pastor Doni iya jadi memang sudah lama di asesi pastor bahwa ya kalau memang bisa kenapa tidak jadi ya puji syukur ya gak ada sekarang itu dia saya suruh ikut dari dari Paroki Pak itu kalau kita sum pastor tolong diikutkan dia katakan saya bingung apa yang saya mau katakan Bu saya bilang dengar saja pastor apa yang didiskusikan iya sekarang ikut Bu tidak tadi saya kirim linknya mudah-mudahan dia ikut tapi kayaknya ada kegiatan di Paroki di gereja iya oke makasih kadangkala memang itu faktor internal di sebuah yayasan itu tidak bisa kita pungkiri mesti ada tetapi kalau menurut saya Bu biarkanlah ini terjadi dan lihat positifnya sebenarnya kita disuruh untuk melakukan suatu terobosan baru dengan meneladan kepada Santo Paulus begitu banyak tantangan yang dihadapi dari pelayanannya dalam internal dulu tetapi tidak pernah mundur inilah yang menjadi kekuatan buat ibu bersama-sama dengan teman-teman apalagi sudah ada promo antun sekarang ini yang bersama-sama dengan ibu berjuang 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 terus dan lakukan apa yang ibu bisa lakukan kemudian yang tidak bisa lakukan biarlah Tuhan yang melakukan Bu terima kasih itu yang saya tambahkan dari teman-teman di Mandete kemudian tadi ini ibu mengatakan bahwa drum band ini merupakan daya tarik dari orang-orang di sekitar persoalannya ada di sini bahwa pelatihnya tidak ada mungkin begini Bu apakah ada alumni-alumni dari situ dulu yang pernah ikut main drum yang suruh apakah dia sudah SMA atau dimana yang bisa mendampingi adik-adiknya alumni Bu tolong masih di mute Bu mic-nya iya iya oke eh alumni dari sini nggak ada yang anu yang bisa drum yang artinya pemain drum yang dulu-dulu itu sudah keluar semua Bu pemain drum sudah yang jumlahnya 19 orang itu sudah keluar semua tapi begini Pak memang belum belum pernah tampil tapi sudah diajarkan pastor di sekolah nah waktu itu saya ketemu dengan orang dia mengatakan oh SMP Katolik sudah sudah punya drum iya baru latihan nah ternyata setelah anak-anak itu pintar tambat juga pastor juga dimutasi kayak besawa kalau saya tidak salah pastor Andreas Latobe bayang bayangkan itu baru bunyinya didengar Bu sudah tertarik sudah senang dan ya memang semangat sekali anak-anak karena sudah bisa pegang alat itu sudah pintar ya cuma itu karena pastornya langsung dimutasi ke Makassar kayak meskawah dan tidak ada lagi yang lanjutkan ya sudah yang ibu sampaikan itu dari FGD sampai sekarang ini sudah sampai di mana dituangkan di naskah akademiknya Bu eh nanti sudah ditulis-tulis sudah dibuat-buat belum naskah akademiknya setelah FGD Bu ya naskah akademik kami sudah sementara bersama dengan kepala sekolah rekan-rekan guru yang lain eh sebagian besar kami sudah tuangkan di dalam dan melalui pertemuan kali ini ternyata kami eh banyak yang kami akan revisi perbaiki oke terima kasih Bu ya siap yang penting nanti naskah akademiknya itu kita tulis sesuai dengan apa yang diharapkan oleh narasumber kita Bu ya ya kondisi yang sebenarnya ada di sekolah kemudian nilai-nilai inti kontekstual anak kemudian unsur-unsur budaya di sekitar kita kemudian transformasi kurikulum perubahan kurikulum dari yang lama ke yang 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 kita mau rancang ini iya Bu iya oke Bu terima kasih ada teman-teman yang mau menambahkan teman-teman dari rante tayo siapa tahu ada keluarganya yang dulu alumni drum band atau dari maka SMP Katolik SMP Katolik yang bisa membantu kalau tidak ada satu lagi Bu Gista satu lagi yang paling menurut yang sampai ini kita lanjut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih